Halo sob, selamat malam karena gue lagi bikin video malam-malam Jadi kali ini kita mau belajar bagaimana caranya menggunakan Google Playground Buat teman-teman yang belum tahu Google Playground Google Playground ini adalah salah satu service Dimana kita memungkinkan untuk testing API yang ada di Google Jadi di Google Playground ini kalian bisa testing API secara gratis Langsung aja kita buka dulu browser Kita misalnya cari di Google Google Playground Playground ini Terus kalian pilih yang developer Google Contestikasi Playground Oke, udah Di sini berhubung Kayaknya ini Untuk ini kita pilih dulu nih Kita mau belajar Menggunakan API yang mana Misal Kita mau belajar Misal lagi anget-angetnya Ini seputar Google Webmaster nih Misal indexing Kita insert domain Kita insert sheetmap Kita bisa belajar di sini Di Google Playground Kalian bisa klik nih Search Console API V3 Jadi ini version 3 Kita klik aja nih Yang bagian atas Webmaster Karena yang bagian bawah ini Read Only Jadi kalian bisa klik sih Cuma gue pilih yang atas aja Lalu kita klik Outdoorisk API Jadi Kita bakalan lihat Ini adalah halaman Aktivasi Aktivasi Google Authentikasi 2.0 Playground Oke, jadi kita klik aja Di sini kita bakalan lihat Ini untuk Kita baca-baca Untuk mengolah Data Search Console Untuk situs terverifikasi Anda Jadi kalian pastikan Kalian punya Situs terverifikasi Ketika kalian pengen Ngelihat listnya Kalau kalian mau nambah Kalian cukup Siapin aja domainnya Di sini kita udah Kita klik Exchange Outdoorisk Oke Oke, di sini Ada beberapa Form input Yaitu Refresh Token Refresh Token ini Memungkinkan ketika Beberapa temen Temen Yang bikin Web Project Kalian menggunakan Refresh Token ini Untuk mendapatkan Akses Token Jadi adalah caranya Oke, di sini kita udah Dapat Akses Token Kita Kalau kalian pengen Terprogrammatically Kalian klik Auto Refresh The Token Before It's Expired Jadi kalian Auto Refresh Tokennya Ketika Token mau Expired Jadi kalian bisa pakai Refresh Token Untuk request Akses Token Itu yang tadi Sempat Bilang Ketika kalian Pengen build Menggunakan Project Oke Kita udah selesai Kita ke step 3 Step 3 ini Kita Mau Request Request Oke Kita mau request Request Di sini kita pilih List possible Operation Di sini ada beberapa List Operasi yang bisa Kalian Coba Kalian testing Sesuai dengan Keinginan kalian Misal nih List sheet map Atau list site Kita misal List site Di sini Kita Kalau Kalau teman-teman nih Kalian Teman-teman Bingung Ini Isinya apa aja Gitu loh ya Kalian Ini Klik aja Ini kita Tanda petik Pasto Endpointnya Lalu kita klik aja Yang kira-kira Sesuai Karena ini Kita Testing-testing Di sini Kita bisa Lihat nih V3 List site Oke Jadi Set overview Kayaknya Set overview Kita Mau Checking Dulu nih Kita Standar Ini set List Kita Klik list Nah Di sini Di sini Yang seperti tadi Kita Singgung nih Ini scope-nya Tadi kita pakai Webmaster Minimal Pakai Inilah Kalau mau edit-edit Mau Insert Mau nambahin Karena yang di atas ini Cuma read only Ini untuk request Body-nya Nggak ada Jadi Kita cukup aja Klik ini Kayak gini Ini Pastikan get Ini ada get Post put Delete patch Kita pilih get Lalu kita send request Oke Oke Di bagian kanan Kita bisa Lihat nih Ini adalah Website yang Gue punya Blogspot Yang udah terverifikasi Kita cek Ini Google Webmaster Tools Oke Kita Coba Oke Bisa kita Lihat Ini adalah Satu-satunya Domain Blogspot Yang ada di Akun Gmail Saya Akun Google Saya Dimana Kita tadi Request Menggunakan API Melalui Google Playground Dan ternyata It's Working Bro Oke Jadi Itu Adalah Cara Bagaimana Kita Menggunakan Google Playground Kalian bisa Explore Sendiri Kalian bisa Pilih-pilih Disini ada Hampir Semua Service Google Yang mempunyai API Disini semua Jadi ini ada Versi 1 Versi 2 Versi 3 Mungkin ya Yang tentunya Versi terbarunya Versi terbarunya Biasanya Ini ada Youtube Terus ada Storage Ini disini ada Pastinya ada Google Drive Kayaknya Google Drive Juga ada Nih Drive API Jadi Semua Hampir semua Service Google Yang mempunyai API Ada di Google Playground Dan kalian bisa Belajar Testing Belajar Request Yang nantinya Nanti Kalian bisa Aplikasikan Ke Project Yang kalian Punya Oke Jadi Ini Buat Para Developer Website Kalian Perlu Belajar Bagaimana Caranya Menggunakan Google Playground Karena Ini Bermanfaat Banget Kita Bisa Tahu Bagaimana Caranya Request Terus Skopnya Apa Aja Terus Disini Kita Memungkinkan Untuk Mendapatkan Akses Token Hanya Dengan Bantuan Refresh Token Dari Google Playground Ini Jadi Kayak gitu Aja Makasih Bye Bye